selamat datang di cara buat origami kali ini tutorial masih tentang origami dinosaurus kali ini cara membuat origami plesiosaurus seperti ini bentuknya dengan tampilan kepalanya mirip sedikit kan plesiosaurus oke langsung saja mari kita melipat saya singkatkan ini dulu oke kita mulai dengan kertas dengan ukuran persegi kemudian kita lipat ke bagian sisi yang berwarna terlebih dahulu seperti ini kita lipat secara diagonal oke langkah selanjutnya setelah kita lipat secara diagonal kita buka kembali kertasnya kemudian kita lipat segitiga kecil mengarah ke bagian tengah seperti ini oke rapikan lipatannya lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita lipat membentuk segitiga kecil seperti ini seperti ini oops oh ada iklan selanjutnya kita balik kertas ke bagian sisi yang lainnya kemudian kita lipat segitiga ini ini ke tengah lagi sehingga terbentuklah segitiga yang lebih kecil seperti ini oke nah it's so hard oke jika sudah kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita buka sedikit seperti ini kemudian kita lipat kembali oke seperti ini jika sudah dalam posisi seperti ini kita bisa balik kertasnya nah disini kita akan melihat bentuknya seperti ini langkah selanjutnya balik lagi kertasnya kita lipat bagian ini seperti ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita melipat daerah ini sejajar dengan ini oke tekan dan lapikan disini kita akan melihat titik pertemuan titik pertemuan ini kita buat patokan nanti untuk melipat ke arah sini jadi saya putar dulu kita buat tanda di bagian ini lipat bagian ini tadi seperti ini saja kita buat tanda disini karena ketika kita melipat ini harus kita miringkan seperti ini dan ini harus sampai ke bagian paling ujung disini jadi nanti lipatannya agak berbelok sedikit oke seperti ini untuk sisi yang satunya kita bisa miringkan ke arah satunya seperti ini sampai ini ketemu dengan ujung jika sudah baru kita rapikan seperti ini oke kemudian kita bisa membukanya kembali dan kita akan melihat lekukannya seperti ini mengarah ke bagian ujung kita balik kembali ke bagian yang berwarna putih kemudian langkah selanjutnya kita buka lipatan ini dan kita lipat seperti ini oke ini tetap sejajar disini ya lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya langkah selanjutnya kita balik kertas seperti ini kemudian kita akan melipat bagian tengah ini seperti ini oke setelah kita lipat seperti ini kita buka kembali kemudian kita melipat bagian yang lebar ini ke titik paling jauh disini seperti ini jangan sampai ke atas tapi lebihkan sedikit seperti ini baru kita lipat seperti ini oke ini jangan terlalu keras ketika menekan karena kita akan melipatnya kita buka kembali kemudian kita lipat ke sisi yang agak berseberangan disini seperti ini kita lipat kemudian bekas ini kita lipat kembali seperti ini tujuannya untuk memudahkan saja seperti ini ya ini lebihkan kira-kira mungkin setengah senti setelah itu kita lipat seperti ini oke maaf lipatnya yang besar ini ke arah sini ya ke bagian yang besar kemudian bagian yang tengah ini nah kita ambil seperti ini dan kita tarik sampai sejajar disini sejajar dengan ini baru kita tekan seperti ini dan bentuknya akan seperti ini nah langkah selanjutnya kita buka bagian ini seperti ini kita bisa melipat ini dulu ya kita buka seperti ini kemudian kita melipat dari sini sampai ke sini ke arah atas langkah selanjutnya kita melipat bagian ini lebih kecil lagi seperti ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita lipat ke tengah tadi dan jika sudah kita tangkupkan bagian ini ke sini seperti ini oke dan nanti bentuknya akan seperti ini langkah berikutnya kita melipat bagian ujung ini sampai bersentuhan dengan titik ini seperti ini kemudian kita buka lipatannya ada garis di sini kita buat garis lagi sejajar di sini buat agak lebar kira-kira mungkin setengah senti seperti ini ini untuk pembuatan ekor langkah selanjutnya kita buka kemudian kita buka seperti ini seluruhnya tekan bagian ini dan bagian berikutnya akan menjadi ekornya seperti ini jika sudah seperti ini kita bisa buka kembali bagian ini tidak apa-apa seperti ini kita buka ini dan kita lipat saya tetapkan ke sini biar lebih mudah kita lipat titik ini ke sini melakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita lipat ke arah sini selanjutnya selanjutnya kita buka lipatannya seperti ini kemudian nah kita tekan seperti ini ini agak sedikit rumit karena ini kita lipat segini ya nah maaf-maaf kelihatan ya kita lipat seperti ini dan kita melipat bagian ini sampai ke bagian ujung dari ekornya oke seperti ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita bisa buka ini kemudian lipat ke sini ups 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 susahnya begini aja ya kemudian kita lipat mengikuti alurnya seperti ini it's oke sudah sampai jadi kok selanjutnya kita tingkup kembali dan kita membuat area lipatan dari sini sampai ke bagian ujung dari seperti ini di atas ini sampai ke bagian paling belakang terserah sih gak apa-apa yang penting bisa berdiri aja nanti oke kita samakan dengan bagian bawah sudah nah ini bisa berdiri langkah selanjutnya untuk membuat kepala kita tinggal melipat atau membuka bagian ini kita dorong seperti ini ini dipegang seperti ini ya oke seperti ini kemudian kita dorong seperti ini dan tingkup langkah selanjutnya kita buka lagi dan kita buka semua lipatan ini yang di tingkup tadi pas dikit sulit sih ya karena saya gak punya kuku disini maaf ya dibuka seperti ini semua untuk pegang bagian ininya nah oke hampir jadi hampir selesai oke oke setelah rapi bagian ujung ini yang terlalu lancip bisa kita lipat sedikit seperti ini jika ingin membuat kesan leher yang tidak terlalu kaku kita bisa melipat bagian ini seperti ini ya dilipat sedikit-sedikit sampai lehernya terlihat proporsional oke dan inilah origami plesiosaurus bisa berdiri juga seperti ini jangan lupa like share komen setelah berlangganan cara buat origami terima kasih lagi jangan lupa komentar komentarnya ditunggu baik buruk yang penting komentar biar channel saya tidak garing terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa lagi di origami dinosaurus yang lain ayo 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 langganan 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 tetet tetet iya kawannya datang selamat menikmati Terima kasih telah menonton!